Menggambar dan mewarnai payung Halo sahabat mombi, ibu dan ayah pendamping Benda apa yang paling sering kita gunakan ketika hujan? Benar! Benda yang paling sering kita gunakan adalah payung Hari ini kita menggambar dan mewarnai payung yuk! Untuk menggambar payung, kita membutuhkan selembar kertas, spidol hitam dan juga pensil warna Sahabat mombi bisa menggunakan alat warna yang sahabat mombi miliki ya Yuk kita mulai! Gunakan spidol hitam dan gambarlah garis melengkung seperti ini Lalu gambarlah garis di sisi kiri dan kanan hingga membentuk segitiga Kemudian kita gambar lagi seperti bentuk segitiga di sisi kanan ya Lalu kita gambar bentuk segitiga lagi di sisi kiri Sekarang kita gambar garis lurus memanjang ke bawah sebanyak 2 buah Pada bagian bawahnya kita tutup dengan garis ya Hingga terlihat bentuk persegi panjang ya Kemudian gambar garis lengkung hingga menyerupai huruf U Sekarang kita mengwarnai yuk! Ambil pensil warna hijau dan warnanya segitiga pada bagian tengah Kemudian ambil pensil warna kuning dan ketah warnanya segitiga pada bagian kanan Lalu ambil pensil warna biru dan kita warnanya segitiga pada bagian kiri Kemudian ambil pensil warna merah Lalu kita warnanya bagian persegi panjang ini ya Untuk bagian terakhir kita warnanya dengan warna biru tua Nah, payung kita sudah jadi Wah, payungnya warna-warni ya Sampai jumpa di video momis selanjutnya Dadah! Mombi, sahabat kita Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab